Lose or gain Lose or gain Kalau saudara orang-orang yang C-nya tinggi Pasti saudara mau catat judul terlebih dahulu Sebelum saudara mencatat isi kotbahnya Jadi saya sedang menolong orang-orang yang C terlebih dahulu Lose or gain Artinya adalah kehilangan atau mendapatkan Atau mungkin kata-kata yang lebih mudah dicerna Adalah untung apa rugi Kalimat tersebut atau pertanyaan tersebut Seringkali muncul di dalam kehidupan kita Sehari-hari di dalam dunia ini Di zaman sekarang ini Untung atau rugi selalu muncul setiap hari Di dalam kehidupan kita Waktu kita mau berbisnis segala macam Biasanya kita selalu berpikir tentang untung atau rugi Seringkali pertanyaan tersebut muncul di dalam pikiran kita Kalau rugi kita mau coba lagi Untuk mendapatkan untung Siapa tahu ada luck Di percobaan berikutnya Tapi kalau sudah untung pun Sebagian besar if not all of us Bahkan tetap mau coba lagi Just in case kita bisa dapat keuntungan yang lebih lagi Iya kan? Biasanya gitu ya Kalau masih rugi kita pengennya Aduh mau coba lagi siapa tahu dapat untung Sudah untung Eh kita mau coba lagi Supaya untung lebih lagi Mau lebih dan lebih lagi Kita tetap pengen mendapatkan sesuatu yang lebih Itu sebabnya lose or gain Atau untung rugi Adalah sesuatu yang seringkali melambangkan Ketidakpuasan manusia Terhadap apa yang dimilikinya Selalu mau lebih dan lebih lagi Dan seringkali hal ini berpusat Pada gaya hidup yang selfish Dimana memuaskan diri atau self Atau kepuasan daging Tidak akan pernah ada habis-habisnya Selalu pengen lagi Selalu pengen yang lebih baik lagi Yang lebih banyak lagi Yang lebih cantik lagi Yang lebih ganteng lagi Yang lebih kaya lagi Banyak Selalu gak pernah puas Selfish Biasanya Tidak akan pernah puas Memuaskan diri sendiri Adalah satu lingkaran Yang tidak akan ada Habis-habisnya Waktu saya SMP Waktu saya SMP Which is masih sekitar 5 tahun yang lalu Waktu saya SMP Waktu itu Saya udah pernah cerita Kalau Michael Jordan itu salah satu Orang yang saya gemari Saya one of Michael Jordan's fans Jadi waktu kecil Waktu SMP itu saya Pengen banget beli baju seragamnya Basketnya Michael Jordan Nah saya sekolah di Sebuah sekolah di daerah pintu air Waktu itu masih Pintu air itu masih hits banget lah pokoknya Masih keren banget Pintu air Pasar baru Itu kalau hangout disitu Kayaknya gaul banget gitu Jadi setiap kali saya Pulang sekolah Jalan Di Di pintu Di Ya you know Gang pintu air situ Selalu lewatin toko Olahraga Sepatu Baju olahraga Ada bola basket Bawa basket Yang saya Selalu berhenti Lihat dulu Aduh Satu hari nanti Pengen beli itu Bola basketnya Disebut merek sedikit Gak apa-apa Bola basketnya Mereknya Spalding Spalding itu dipake di NBA Waktu jaman Waktu saya SMP Gak banyak orang pake bola Spalding Karena mahal Sekarang udah banyak dimana-mana Saya pengen banget beli bola itu Lalu pengen banget beli Jerseenya Michael Jordan Setiap hari lewat Setiap hari I'm telling you Setiap hari Pasti lewat berhenti Lihat dulu sebentar Lihat aja Cuma lihat begini doang Aduh Kapan ya Setiap hari Setiap hari Padahal itu Bola begitu-begitu juga sih Gak jadi tambah bagus Gak jadi Gak jadi tambah gimana Gitu Bajunya juga Begitu-begitu juga Tapi setiap hari Saya liatin Terus liatin Terus Nabung dan segala macem Dan akhirnya Nabung juga gak cukup Karena mahal Dan akhirnya Sampai Setelah Saya lupa sih berapa lama Pokoknya cukup lama lah Cukup lama Sampai mungkin Tukang Yang jualan di toko itu Hafal mungkin Ini orang dateng gak pernah beli Gitu loh Gitu loh But anyway Tapi akhirnya saya Dapet Gitu loh Akhirnya kalau gak salah Pas ulang tahun saya Atau gimana gitu Akhirnya saya Dapet lah itu Bola spalding Dan bola spalding dulu Karena jersinya lebih mahal Daripada bolanya So jadi Akhirnya dapet bola spalding Dan Kalau jersinya Masih harus menunggu Beberapa tahun kemudian Soalnya Dan Akhirnya dapet Tapi Tau gak saudara Waktu saya liatin Itu bola Sebelum dapet Yang ada dalam pikiran saya Adalah begini Aduh Gue kalau bisa dapet Bola ini Kalau ini bola Bisa gue dapet Udah lah Gue gak butuh apa-apa lagi Gitu loh Kalau bola ini gue dapet Itu kayaknya udah The whole world Gitu loh Udah seluruh dunia Artinya gitu loh Sekarang kan Kayak gak ada lagi Yang lebih penting gitu Abis dapet bola Gak usah makan Gak usah pake baju Segala macem semuanya Anak SMP Biasa anak SMP Tapi Guess what Sehari Setelah saya dapet bola Spaldingnya Sehari setelah Saya dapet bola spalding Saya kunjungi Toko yang sama Sudah mulai cari Bola-bola yang lain Dan Hal-hal yang lain Yang membuat saya Pingin lagi Manusia Gak akan pernah puas Bukankah Hal yang sama terjadi Sangat nyata sekali Di dalam Kalau sudah terjebak Di dalam perjudian Ya Datang Ngunjulinnya Sekali-sekali Datang ke Kapan lagi Datang ke Las Vegas Ceritanya gitu ya Ya masukkan Ini pariwisata gitu ya Turis gitu ya Coba-coba lah Coba-coba dari 5 menit Sampai 5 jam Gak selesai Karena coba Kalah Mungkin yang berikutnya menang Coba lagi kalah Enggak-enggak Yang ketiga kayaknya menang Eh menang Menang Pikiran udah selesai Kan biasanya gitu Doanya gitu Tuhan Kalau sananya balik modal aja Udah dah Saya berhenti Gitu loh Saya bisa membaca pikiran Beberapa orang Kalau sananya balik modal Saya berhenti deh Tapi begitu menang Balik modal Pikiran Ya kan udah lama ya Disini dari tadi Standing gitu ya Ya at least Ya beberapa dolar lagi lah Gitu loh Gitu loh Setelah dapat beberapa dolar Jangan-jangan Sekali lagi menang Gitu loh Terus 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 Sampai akhirnya Benar-benar Habislah semuanya Sampai ngutang Biasanya Bukankah benar Kalau begitu Iphone Aduh Merak lagi Gak apa-apa ya Begitu Iphone Berapa sih sekarang 6 atau 6 plus Sekarang keluar Kita semua udah Mulai nunggu Iphone yang berikutnya Iphone 7 Atau Apalah namanya Bukankah Kalau kita baru abis Bercita-cita Untuk akhirnya Bisa beli Tas Yang ada di mal Di sebelah sana Setelah sekian lama Akhirnya Kita berhasil Dapat Either Dapat sendiri Atau dikasih Sama pasangannya Atau dikasih Sama suami Atau istrinya Biasanya pasangannya Udah mulai Gemeteran lagi Karena Dia udah mulai Lihat Yang lain lagi Yang itu juga bagus Ternyata aku gak pernah Lihat selama ini Aku pikir cuma ini Yang bagus Ternyata ini juga bagus Yang laki-laki Biasanya mobil Juga begitu ya Udah Dapat mobil Yang diidam Idamkan Begitu berapa bulan Keluar lagi yang baru Udah langsung Pengen Ganti lagi Bukankah Kalau kita Dapat promosi Selalu Pengen naik gaji Gak ada kan ya Saya percaya sih gak ada Atau mungkin Dimana-mana ada Disini gak Disini rata-rata Kalau datang Kepada atasannya itu Pak saya cuma minta Gaji saya diturunin lah Saya udah cukup banget Aduh Aduh Ini belebihan banget Bapak Boros Gitu lah Gitu lah Gitu lah Gitu lah Disini banyak sih Yang kayak gitu Yang lain kan Diluar kan biasanya Minta nambah terus Gitu ya Biasanya kan gitu Gitu Kalau Gaji pengennya naik terus Kerjaan gak nama-nambah Gitu ya But anyway Yang lebih parah lagi Kalau kita cari pacar Juga gitu Dapat gak tadi Andrew? Oh Anyway Yang lebih parah lagi Kalau cari pacar Juga gitu kan Waduh lagi ngejar-ngejar Nah ngejar itu tergantung ya Ada yang cepat Ada yang sampai sekarang Juga belum tembak-tembak juga Ada yang cepat Cuma tiga bulan Dapat langsung Ada yang Dua tahun Tiga tahun Lima tahun Galau Gantung soalnya Gitu ya Mari kita berdoa Tuhan Tapi Terserah kejarnya Dia mau berapa lama Kadang-kadang gitu Begitu dapet Begitu dapet Gue udah dapet nih Langsung matanya Mau cari yang lain-lain Lebih cantik Atau lebih ganteng Atau lebih kaya Walaupun saya tahu Sulit mencari yang lebih ganteng Daripada yang Yang di depan sini But anyway Mumpung istri saya gak ada Dia dateng sih ntar But anyway Jangan bilang-bilang Iya Sering kali gitu Yang lebih parah Kalau itu juga terjadi Di dalam kehidupan kita Pada saat kita Menjalin hubungan Dengan orang lain Tidak puas Selalu bertanya Apa sih untungnya Kalau saya dapet ini Bagaimana ya Aduh apa rasanya Kalau saya sama dia ya Aduh Apa rasanya Kalau saya bisa pegang Handphone itu Atau saya bisa pakai tas itu Atau saya bisa pakai Pakaian itu Baju dan seterusnya Apa rasanya Kalau saya tinggal di rumah Seperti itu Seperti teman-teman saya Selalu Tidak pernah puas Selalu coba cari Untung lagi Untung lagi Kalau rugi Gak puas Padahal Alkitab bilang Ada waktunya untuk Untung Ada waktunya untuk Membiarkan rugi Lose Or gain Nah di dalam Alkitab Juga ada Seorang Atau sebuah kisah Tentang seorang pemuda Seorang pemimpin Muda yang kaya Yang kurang lebih Mengalami kasus yang sama Gak pernah puas Selalu pengen lagi Pengen dapat yang paling sempurna Nah saya ingin ajak kita semua untuk Melihat ke dalam Firman Tuhan Di dalam Matius 19 Ayat 16 Sampai 26 Matius 19 Ayat yang ke-16 Sampai ke-26 Dikatakan demikian Ada seorang Datang kepada Yesus Nah Cerita ini Saudara dapat Temukan di dalam Matius Maupun di dalam Markus Maupun di dalam Lukas Nanti kita akan Sama-sama lihat Referensi lain Di dalam Lukas Saya ambil Matius Dan Lukas Karena kedua Referensi ini Mendukung poin Yang ingin saya Sampaikan kepada Kita semua Ada seorang Datang kepada Yesus Kalau di Lukas Bilangnya bahkan Seorang pemimpin Datang kepada Yesus Dan berkata Guru Perbuatan baik Apakah yang harus Kuperbuat Untuk memperoleh Hidup yang kekal Nah saudara harus tahu Bahwa orang ini adalah Seorang pemuda Yang kaya raya Dan juga Seorang pemimpin Bahasa Inggrisnya bilang A rich Young ruler Seorang pemimpin Muda Yang kaya Tapi dia Dia hampiri Yesus Dan mulai Bertanya Guru Perbuatan baik Apakah yang harus Kuperbuat Untuk memperoleh Hidup Yang kekal Menurut saudara Yesus tahu gak Dia siapa Tahu harusnya Ini orang Sudah punya Segala galanya Tapi masih gak puas Karena dia pengen Sampai punya Yang sempurna Jawab Yesus Apakah sebabnya Engkau bertanya Kepadaku Tentang apa yang baik Hanya satu yang baik Tetapi jikalau Engkau ingin Masuk Kedalam hidup Nah hidup Hidup yang dimaksudkan Disini Akan kita sama-sama Lihat referensinya Di beberapa ayat terakhir Hidup yang dimaksudkan Adalah Bukan cuma Hidup yang kekal Tapi hidup Yang bikin hidup Lebih hidup Di dalam dunia ini Tapi saudara Masih bisa hidup Di dalam janji-janjinya Tuhan Dibilang itu Tetapi jikalau Engkau ingin Masuk ke dalam hidup Turutilah segala Perintah Allah Kata orang itu Kepadanya Perintah yang mana Kata Yesus Saya bisa bayangin Si gayanya Dia masih gini Perintah yang mana Emang Gitu Masih gayanya Agak-agak gitu Masih muda Kaya Kan sombong Biasanya Gitu Dia gak tau Yang dia lagi hadapi Yesus Disuitin sedikit Juga jadi kodok But anyway Kata Yesus Jangan membunuh Jangan berzinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan Faksi dusta Hormatilah ayahmu Dan ibumu Dan kasihilah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata orang muda itu Kepadanya Ini dia nih Dibangin nih Semuanya itu Telah kuturuti Apalagi yang masih kurang Mantep banget Pertanyaan-pertanyaan Yang tidak pernah puas Semuanya udah saya lakukan kok Bahkan di dalam Markus maupun Lukas Dikatakan Semuanya ini Telah kulakukan Dari sejak muda Dari sejak kecil Dia udah melakukan Semua yang tadi Yesus katakan Dia sudah menaati Segala peraturan Dan perintah Allah Lalu kata Yesus Kepadanya Dilanjutkan Jikalau engkau Hendak sempurna Pergilah Juallah segala milikmu Dan berikanlah itu Kepada orang-orang miskin Maka engkau akan Beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari Dan ikutlah aku Sudah bisa lihat Perubahan Kalimat daripada Yesus Yang pertama Isinya semua peraturan Perintah peraturan Tapi yang kedua Isinya lebih kepada You know Kalau saudara gak punya hubungan Saudara gak bisa mengerti Bagaimana caranya Lakukan itu Lalu dilanjutkan Ketika orang muda Itu mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih Sebab banyak Hartanya It's amazing Tuhan tuh Yesus tuh begitu Luar biasa Karena dia seringkali Memberikan perumpamaan Yang bisa reveal What's in our heart Yang bisa mengungkapkan Menyingkapkan Apa sih yang sebenarnya Ada di hati Seseorang Karena dikatakan begitu Ketika dia Orang muda itu Mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih Sebab banyak Hartanya Banyak Possessionnya Banyak yang Dia merasa Dia miliki Dia lupa bahwa Semuanya itu juga Dikasih Dari yang maha kuasa Lalu dilanjutkan Begini Yesus berkata Kepada murid-muridnya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Sukar sekali Bagi seorang kaya Untuk masuk Kedalam kerajaan Sorga Sekali lagi Aku berkata Kepadamu Lebih mudah Seekor unta Masuk melalui Lobang jarum Daripada Seorang kaya Masuk kedalam Kerajaan Allah Saya percaya Saya percaya Seorang kaya Yang dimasukkan disini Bukan berarti Semua orang kaya Itu gak bisa masuk Dalam Raja surga Saya percaya Orang kaya Yang dimasukkan disini Ada orang yang menganggap Bahwa dia punya Semuanya Segala sesuatu Itu punya dia Possession Yang dia miliki Makanya Sulit sekali Membuat hatinya Sedih Untuk dia melepas Apa yang dia punya Selfish Gak bisa selfless Sulit sekali Untuk melepas Apa yang dia punya Seorang kaya Ada banyak orang kaya Juga yang Selfless Yang tahu bahwa Diri ini datang Dari Tuhan Dirinya diberkati Untuk menjadi berkat Bagi orang lain Tapi But that's not The thing Yang saya mau sampaikan Kepada saudara Lebih medetil Saya lanjutkan sedikit Ketika murid-murid Mendengar itu Sangat gemparlah Mereka Dan berkata Jika demikian Siapakah yang dapat Diselamatkan Yesus memandang mereka Dan berkata Bagi manusia Hal ini tidak mungkin Tetapi bagi Allah Segala sesuatu Mungkin Sudah tahu bahwa Waktu ini Waktu ini dituliskan Waktu ini terjadi Yesus belum mati Di alas kayu saling Jadi belum ada Yang datang Kepada Bapak Melalui Yesus Makanya Yesus bilang gitu Bagi manusia Ini tidak mungkin Tapi bagi Alas Segala sesuatu mungkin Karena dia tahu Bahwa dirinya Ada disitu Untuk menebus Dosa-dosa kita Segala kekurangan kita Supaya kita datang Kepada Tuhan Bukan karena Perbuatan kita Tapi oleh karena Iman percaya kita Kepada dia Oleh karena itu Kita menjadi orang percaya Anak-anaknya Dan kita berbuat Perbuatan yang baik Nah saya ingin lanjutkan Sedikit dulu Ceritanya sebenarnya Masih berlanjut Tapi saya pindah Ke Lukas Nah yang di Lukas ini Ini sambungan Dari pada cerita yang tadi Cuma referensinya Berbeda Di dalam Lukas 18 Ayat 28 Sampai 30 Lukas 18 Ayat 28 Sampai 30 Jadi setelah Yesus ngomong tadi Bagi manusia Hal ini tidak mungkin Tetapi bagi Allah Segala sesuatu mungkin Lalu Petrus Berkata Siapa lagi yang bakal Ngomong ya Selain Petrus Petrus berkata Kami ini Telah meninggalkan Segala kepunyaan kami Dan mengikut engkau Kata Yesus Kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Setiap orang yang Karena kerajaan Allah Meninggalkan rumahnya Istrinya Atau saudaranya Orang tuanya Atau anak-anaknya Akan menerima kembali Lipat ganda Pada masa ini juga Dan pada zaman Yang akan datang Ia akan menerima Hidup yang kekal Bisa ngerti yang tadi saya maksudkan Tentang hidup yang Yesus Ngomong ya Bahwa hidup yang dimaksudkan Bukan cuma sekedar nanti Kamu pasti Masuk surga Kalau kamu hidupnya Kayak begitu Nah saya mau kasih tau Saudara bahwa Saudara jadi orang Kristen Gak cuma sekedar Supaya Karena saudara takut Masuk tenaka Atau masuk surga Dan seterusnya Karena Tuhan punya rencana Yang jauh lebih besar Daripada cuma sekedar Nanti masuk surga Tuhan punya rencana Untuk saudara semua Untuk kita semua Supaya saudara juga bisa Menikmati janji-janjinya Hidup di dalam rencananya Selama saudara masih ada Di dalam dunia ini Amin saudara Katakan pada kiri kanan dulu Yang bilang No Hidup kamu Di dunia ini juga Mau diberkati Percaya gak? Percaya ya? Amin Nah Ayat yang tadi baru saja Kita bacakan Bukan berarti Pulang dari tempat ini Saudara ngomong Sama orang tua saudara Sama istri Suami saudara Mulai hari ini Saya akan tinggalkan kamu Saya gak akan pulang Ke rumah lagi Gak usah tunggu saya Saya akan meninggalkan Anak-anak juga Saya mau mengikuti Yesus No, no, no Bukan itu maksudnya Di dalam ayat ini Ayat ini berkata Tentang Oh Yesus Tuhan Menjadi pusat Di dalam kehidupan kita Bukan literally Meninggalkan semuanya Pusat di dalam kehidupan kita Di dalam segala sesuatu apapun Yang kita lakukan Di dalam keluarga kita Di dalam Mengasih orang tua kita Mengasih suami istri kita Mengasih anak-anak kita Mungkin bagi saudara yang sudah punya anak Atau Mengasih teman-teman pacar kita Turangan kita Bekerja Dan seterusnya Karena Yesus Menjadi pusat Di dalam kehidupan kita Jadi Tuhan Ingin kita Ingin memberkati kita Pada masa ini juga Dan juga pada zaman Yang akan datang Ketika kita memutuskan Untuk hidup Mengikuti dia Nah saya ajak saudara dulu Ke Matius 16 Ayat 24 Matius 16 Ayat 24 Dikatakan demikian Lalu Yesus berkata Kepada murid-muridnya Setiap orang yang Mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Buat saya Menyangkal diri Gak main-main ya Mengikut Tuhan tuh Harus menyangkal diri Memikul salib Dan mengikut dia Satu komitmen Yang begitu luar biasa Apa sih artinya Buat saya pribadi Artinya begini Menyangkal diri Berarti Selfless Karena bukan Self lagi yang muncul Bukan selfish Tapi selfless Tidak lagi hidup Bagi diri kita sendiri Diberkati puji Tuhan Pada saat kita harus Memberkati orang lain Puji Tuhan juga Knowing that Segala sesuatu Yang ada Dan kita miliki hari ini Itu karena dititipkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Selfless Mengetahui Bahwa hidup kita Sudah ditebus Dibayar lunas Di atas kayu salib Menjadi seorang yang selfless Mengerti identitas kita Sebagai anak Allah Sebagai orang percaya Menyangkal diri Tahu bahwa Seperti Paulus berkata Hidupku Bukannya aku lagi Tapi Kristus Di dalamku Selfless Menyangkal diri Tapi bukan cuma sekedar Selfless Menyangkal diri saja Dia bilang Memikul salib Apa sih artinya Memikul salib Salib Bagi Yesus sendiri Adalah panggilan Yang harus dia penuhi Ketika dia Datang ke dalam dunia ini Ketika kita mau mengikuti dia Kita harus Menyangkal diri Selfless Dan mulai mengambil tanggung jawab Menjalani Atau menghidupi Panggilan kita Mulai belajar Untuk mengenal Apa sih Yang Tuhan mau aku lakukan Apa sih tujuan hidup saya Karena di dalam Tuhan Bukannya hidup Iseng-iseng aja Kisera-sera Go with the flow Sampai akhirnya Tuhan datang kembali Untuk yang kedua kalinya Bukan begitu saudara Setiap hari nunggu Aja Tuhan Kapan datang Gak kerja Gak apa Sampai miskin Banget gitu No Memikul salib Mengerti panggilan kita Mengambil tanggung jawab Menghidupi tujuan hidup kita Mengenali karunia Yang Tuhan berikan kepada kita Kalau gak sia-sia karunia tersebut Tuhan kasih kepada kita Kekuatan demi kekuatan Untuk kita bisa temukan Sehingga kita bisa Gain wealth Dengan kekuatan Yang Tuhan berikan kepada kita Tuhan gak berikan kepada saudara Uangnya turun dari langit gitu Jeder Lalu genteng saudara bocor semua No Tuhan berikan kepada saudara Kekuatan Power To gain wealth Hidupi panggilan saudara Cari tau kekuatan saudara dimana Apa sih strengthnya saudara Mulai hidupi Panggilan saudara Kalau saudara dipanggil Untuk ada di dalam ministri Good Tapi gak semua kita dipanggil di dalam ministri Saudara bisa Jadikan ministri saudara Di kantor saudara Di kampus saudara Dimanapun saudara berada Kepada saudara telah diberikan Karunia dan Anugerah Untuk hidup di dalamnya Buat saya Memikul salib Adalah mengambil tanggung jawab Dan menghidupi panggilan kita Yang adalah salib kita Salib saya Dan salib saudara Mungkin beda Dan yang pastinya Dengan salib Tuhan Yesus Beda Memikul salib Bukan berarti saudara Harus ikuti Bukan disalib Seperti Tuhan Yesus lagi Begitu dan segala macam No Menghidupi panggilan saudara Dan mengikuti Hidup di dalam Jalan-jalannya Kenalilah Jalannya Tuhan Kalau kita mengikut orang Kan kita akan berjalan Di jalannya dia kan Iya kan Kita akan bilang Iya saya ikut kamu ya Bye No Ketika kita bilang Kita akan ikut dia Kita akan berjalan Di dalam jalan-jalan Yang dia berikan kepada kita Hidup di dalam jalan-jalannya Selfless Menghidupi panggilan Dan hidup Di dalam jalan-jalannya To follow Christ Is to live A selfless life To follow Christ Is to live A selfless life Untuk mengikut Kristus Adalah untuk menghidup Tidak mementingkan Diri sendiri To follow Christ Is to live A selfless life Matius 16 yang tadi Ayat 25 Ayat berikutnya Dilanjutkan demikian Karena barang siapa Mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa Kehilangan nyawanya Karena aku Ia akan Memperolehnya It's amazing Di dunia ini selalu cari Tentang siap runtung Atau rugi Lose atau gain Tapi di dalam Kristus To lose Is to gain In Christ To lose Is to gain Di dalam Kristus Untuk kita kehilangan sesuatu Untuk kita selfless Justru kita mendapatkan kehidupan Ada banyak orang Salah kejarnya Mereka pikir Untuk mendapatkan We need to keep Supaya mendapatkan Lebih lagi Yang ada malah mereka Akhirnya kehilangan Semuanya Saya bisa bahas Banyak banget disini Dari berbagai macam Referensi ayat But Kita gak punya waktu In Christ To lose Is to gain Ketika kita memberikan Hidup kita kepada orang lain Ketika kita memberikan Hidup kita kepada Tuhan Maka kita justru Mendapatkan kehidupan Yang dia inginkan Terjadi di dalam dunia ini Buat kita Dan juga hidup yang kekal Yang sudah dia sediakan Buat kita I want to take you further Apa sih maksudnya To lose Is to gain Mari kita lompat ke Roma 12 Ayat 3 Sampai 8 Roma 12 Ayat 3 Sampai 8 Dikatakan demikian Berdasarkan kasih karunia Yang dia nugrahkan Kepadaku Aku berkata Kepada setiap orang Di antara kamu Paulus sedang berbicara Kepada jemaat di Roma Janganlah kamu memikirkan Hal-hal yang lebih tinggi Daripada Yang patut kamu pikirkan Tetapi hendaklah kamu Berpikir begitu rupa Sehingga kamu menguasai diri Menurut ukuran iman Yang dikaruniakan Allah Kepada kamu masing-masing Sebab sama seperti Pada satu tubuh Kita mempunyai banyak anggota Tetapi tidak semua anggota itu Mempunyai tugas yang sama Demikian juga kita Walaupun banyak Adalah satu tubuh Di dalam Kristus Tetapi kita Masing-masing Adalah anggota yang seorang Terhadap yang lain Demikianlah kita Mempunyai karunia Yang berlain-lainan Menurut kasih karunia Yang dianugerahkan Kepada kita Jika karunia itu Adalah untuk bernubuat Baiklah kita melakukannya Sesuai dengan iman kita Jika karunia untuk melayani Baiklah kita melayani Jika karunia untuk mengajar Baiklah kita mengajar Jika karunia untuk menasihati Baiklah kita menasihati Siapa yang membagi-bagikan sesuatu Hendaklah ia melakukannya Dengan hati yang ikhlas Siapa yang memberi pimpinan Hendaklah ia melakukannya Dengan rajin Siapa yang menunjukkan kemurahan Hendaklah ia melakukannya Dengan sukacita The point yang saya ingin Sampaikan kepada saudara Adalah ini The true meaning And purpose of life Is found In living a selfless life Arti daripada Kehidupan Dan tujuan daripada kehidupan Yang sejati Justru kita temukan Ketika kita memberikan hidup kita Untuk orang lain Karena kita semua adalah Satu tubuh Dan kita menemukan Keberartian kehidupan kita Kita menemukan Tujuan kehidupan kita Ketika kita Berinteraksi dengan orang lain Ketika kita menemukan Bahwa ternyata Kalau saya menjelaskan sesuatu Itu jelas dan membantu orang lain Oh ternyata Oh ternyata Saya ini Merasa kuat Ketika saya melayani orang lain Menyambut tamu Dan mengambil minuman Buat orang Ketika orang tersenyum Oleh karena apa yang saya lakukan Saya temukan keberartian kehidupan saya Saya temukan tujuan Kehidupan saya Ketika saya Berhasil jemput orang lain Apalagi pada saat dia Sedang malam-malam Di tengah jalan Dan dia merasa Diberkati segali Saya merasa Bahagia Saya merasa Tujuan hidup saya Dipenuhi The true meaning And purpose of life Is found In living a selfless life Nah Saya suka dengan Apa yang Dituliskan di dalam terjemahan The message-nya Ayat 4 dan 5 Daripada Roma 12 tadi Berkata demikian In this way We are like The various parts Of a human body Dengan cara seperti ini Kita tuh seperti bagian-bagian Daripada tubuh manusia Each part gets its meaning From the body as a whole Setiap bagian daripada tubuh kita Itu mendapatkan Keberartiannya Mendapatkan signifikansinya Dari tubuh semuanya Bisa bayangkan Kalau tangan saudara copot sendirian aja Lalu dia bilang Yeay gitu Kita ngeliatnya ngeri No Each part Setiap bagian daripada tubuh Jadi berarti Jadi signifikan Jadi punya tujuan Ketika dia tergabung Dengan tubuh itu sendiri Dia mendapatkan identitasnya Dia mendapatkan Signifikansinya Keberartian hidupnya Dari tubuh Yang ada Makanya gak ada orang yang bisa hidup sendiri Sudara Each part gets its meaning From the body as a whole Not the other way around Saya suka dengan apa yang Pastor Brian Houston Pernah sampaikan Bahwa What you are part of Is bigger than the part you play Bagian dimana saudara Ada di dalamnya Itu lebih besar Daripada Peranan yang saudara mainkan Di dalam bagian tersebut What you are part of Is bigger than the part you play Selanjutkan The body we're talking about Is Christ's body Of chosen people You and I are the chosen people Each of us Finds our meaning And function As a part Of his body Saya ingin mengingatkan saudara Kalau hari ini saudara duduk Di tempat ini Ataupun saudara yang ada di lantai 11 Kalau saudara sedang galau Bukan karena pacar mungkin Tapi saudara sedang galau Gak tau ini hidup mau dibawa kemana sih Saudara mungkin yang Baru selesai kuliah Ini baru ujian nasional kan ya Baru yang sekolah segala macem Baru selesai ujian nasional Atau mungkin beberapa dari saudara yang selama ini Kerja sana kurang tepat Kerja sini kurang tepat Mencoba untuk lakukan itu Kurang berhasil Mungkin saudara perlu tertanam Di dalam komunitas yang benar Sehingga saudara Bisa menemukan signifikansi saudara Saudara bisa menemukan Keberadaan saudara di dalam tubuh Kristus Di dalam dunia ini Karena setiap daripada kita Menemukan arti daripada kehidupan Menemukan tujuan daripada kehidupan kita Ketika kita menjadi bagian Daripada tubuh Atau menjadi bagian daripada purpose Yang lebih besar Bahkan you know what Kesembilan karunia roh Yang kita temukan di dalam Satu korintus dua belas pun Delapan diantaranya Itu digunakan Untuk kepentingan orang lain Hanya satu Yaitu karunia berbahasa roh Yang digunakan Untuk membangun diri kita But you know what Even karunia bahasa roh pun Yang diberikan kepada kita Untuk membangun diri Pasti tujuannya Supaya setelah diri kita terbangun Kita bisa melayani orang lain Saya ingin acu saudara untuk lihat Mungkin gak tau ada gak di screen Di satu korintus dua belas Ayat yang ketujuh Satu korintus dua belas Ayat yang ketujuh Dikatakan demikian Satu korintus dua belas Ayat yang ketujuh Tetapi kepada tiap-tiap orang Dikaruniakan pernyataan roh Untuk kepentingan bersama Gak ada orang yang bisa Wow bermegah-megah karena begini Yeeh saya bisa bernubuat Karena itu untuk kepentingan Kepentingan saya sendiri Supaya saya dipandang hebat Karena saya bisa bernubuat Semua orang harus mendengarkan saya No Kepada saudara diberikan karunia Untuk bernubuat Supaya orang lain bisa dibantu Oleh karenanya Untuk kepentingan bersama Nah setelah ayat tujuh Saudara bisa baca Selanjutnya semuanya adalah Kesembilan karunia roh Ada hikmat Ada pengetahuan Ada kesembuhan Ada mujizat Ada penafsiran bahasa roh Ada bahasa rohnya itu sendiri Dan seterusnya Tapi di dalam ayat ke sebelas Diulangi lagi Dikatakan tetapi Semuanya ini dikerjakan Oleh roh yang satu Dan yang sama Yang memberikan karunia Kepada tiap-tiap orang Secara khusus Seperti yang dikehendakinya Siapa kira-kira yang memberikan Kepada kita Karunia Tujuan Dan keberartian Daripada kehidupan kita Tuhan sendiri Amin Tuhan Sudah Menciptakan Saudara Sesuai dengan Tujuan hidup Saudara Sesuai dengan karunia Yang telah diberikannya Kepada saudara Supaya saudara bisa hidup Berarti Di dalam Dunia ini Dan keberartian Hidup saudara Justru saudara Temukan Tujuan hidup Saudara Saudara temukan Ketika saudara menjadi bagian Daripada rencananya yang besar Dari dunia ini Yaitu berinteraksi Dengan orang lain Dengan adanya saudara Orang lain dibangun Dengan adanya saudara Ada orang lain Yang pengharapannya tadi hilang Bisa dibangkitkan kembali Bayangkan kalau saudara Bisa mengerti hal ini Saudara mulai Bisa hidupi Dan jalankan Praktekan Firman Tuhan ini Dalam kehidupan kita Sehari-hari Saudara bisa melihat bahwa Wow Semakin hari Semakin saya bisa melihat Bahwa kan ternyata Kehidupan saya Begitu berarti Tapi keberartian Kehidupan saya Saya temukan justru Di dalam saya Berinteraksi dengan orang lain Saya ternyata menemukan Bahwa suara saya Itu bisa menolong orang Untuk Merasakan hadirat Tuhan Nah bagaimana Saudara bisa tahu Kalau saudara Nyanyinya sendirian Di kamar mandi Bagaimana saudara Tahu bahwa saudara Ternyata pandai Mengajar Kalau saudara Gak pernah buka diri Saudara Untuk dikenal oleh orang lain Bagaimana saudara Tahu Kalau saudara Ternyata punya Affection Yang begitu luar biasa Sehingga banyak orang Bisa merasakan Kasih Tuhan Banyak orang Bisa merasakan Kasih Bapak Melalui kehidupan saudara Kalau saudara Hidupnya Selfish Hanya untuk diri sendiri Saya gak tahu bagaimana Saudara Tapi di JPCC Kita membayangkan Satu generasi Bintang Yang hidupnya Selfless Bukan celebrity Tapi bintang Yang bersinar Memberikan terang Kepada dunia Bayangkan kalau bintang itu Ngumpet Cuma untuk dirinya sendiri Bergabung bersama dengan Bintang-bintang yang lainnya Mari kita bikin Terang Tambah terang Itu kayak Merek lampu tertentu ya Terus terang-terang Terus But anyway Kalau bintang Ngumpul terus Diterang Segala macam Semuanya gak ada Gak ada gunanya Gak ada manfaatnya Tapi kalau bintang Ditaruh di kegelapan Dia jadi bersinar terang Menerangi Kegelapan yang ada Garam Makanya kita dibilang Kamu adalah terang dunia Dan juga garam dunia Apa gunanya garam Kalau udah gak asin lagi katanya Apanya gunanya garam Kalau ngumpul semua Di satu tempat Jadi gudang garam Bukan yang itu maksudnya Anyway Jadi gudang garam Gak ada gunanya Garam Justru berfungsi Dan bermanfaat banget Hidupnya jadi berarti Tujuan hidupnya Purpose-nya Terjadi Ketika garam itu Larut Ketika garam itu Gak jadi bentuknya lagi Ketika garam itu Selfless Akhirnya dia Mengasinkan Makanan yang ada Mengasinkan Kuah yang tadinya Tawar Yang mungkin Kuahnya itu Di dalamnya Ada daging-daging tertentu Samcan dan Kawan-kawan Yang akhirnya masuk Kedalam Perut kita Mau samcan sekalipun Kalau gak ada rasanya Itu samcan-less Yuk kita sama-sama katakan The true meaning and purpose of life Is found in living a selfless life Coba dikeluarkan di depan Satu Dua Tiga Amen Sudah percaya itu Berikan tepuk tangan sekali Buat Tuhan Yusuf Kristus Thank you for listening Thank you for listening Terima kasih telah menonton